Dapet kiriman makanan dari Uwa, ada satu keluarga, yaitu Kak Andi, ibunya, sama bapaknya Nah, hampir setiap hari, ibunya Kak Andi selalu masak nasi goreng Lama-lama Kak Andi kesel kan, bosen banget Saat Kak Andi protes, kata ibunya Udah, makan aja, soalnya kita gak punya apa-apa Jadi guys, bapaknya Kak Andi sakit seteruk Nah, semenjak bapaknya sakit, mereka itu jadi susah Ya, makan seadanya Upah ibunya hanya bisa buat sekolah Kak Andi Paling cuma buat beli beras Dan yang bikin keselnya lagi Setiap ada saudara Kak Andi yang bernama Ibu Talim ngasih makanan Pasti selalu dibuang sama ibunya Kak Andi Pokoknya sering banget deh, kayak gitu Dan setiap kali Kak Andi nanya, kenapa makanan yang dibuang Ibunya selalu bilang Nanti ibu cerita, tapi gak bisa sekarang ya Lama-lama Kak Andi penasaran dong Nah, suatu sore seperti biasa, Kak Andi makan nasi goreng Nah, Ibu Talim ini datang, nganterin, rendang, dan lauk yang lain Dan seperti biasanya juga, sama ibunya, Kak Andi ini suruh buang Yaudah, Kak Andi nurut aja, karena gak mau durhaka Jadi biasanya Kak Andi itu buangnya di laut guys Nah, sore itu kebetulan mendung Saat dalam perjalanan ke laut, hujan gede guys Akhirnya Kak Andi neduh di samping rumahnya Ibu Talim Nah, di situ Kak Andi ngedenger Ibu Talim dan suaminya bilang gini Kok, keluarganya Andi itu baik-baik aja Padahal kita udah ngasih makanan setiap hari Tapi, kenapa gak mati-mati? Padahal kita udah ngasih berbagai masyam santet di dalam makanannya Ternyata, Ibu Talim ini jahat guys Dia pengen ngecelakain keluarganya Kak Andi Soalnya mau ngambil hartanya Jadi, inilah alasan kenapa ibunya Kak Andi itu selalu ngebuang makanan pemberian dari Ibu Talim Hmm, ngeri banget ya Hati-hati ya guys, kalau dapet makanan dari orang Aneh banget, bayi ibuku hilang waktu di dalam perut Cerita kali ini tuh dialami oleh Kak Sela, followerku Jadi, waktu Kak Sela kelas 3 SD, ibunya ini lagi hamil Kak Sela seneng banget dong, bentar lagi mau punya adik Tapi sayangnya, waktu itu sekitar ibunya hamil 9 bulan Tiba-tiba aja, perut ibunya Kak Sela muncul tanda hitam Awalnya itu kecil, tapi lama-lama tanda hitamnya itu semakin besar Dan secara misterius, keesokan harinya Bayi yang ada di dalam perut ibunya Kak Sela itu hilang begitu aja Gak tau kemana tuh bayinya Tiba-tiba, perutnya mengecil dan kempes Penasaran banget kan? Sebelum kejadian itu, ibunya Kak Sela ini ngalami kejadian yang aneh banget Saat malam hari itu, ibunya Kak Sela ngerasa kayak ada yang ngelempalin kerikil ke atas atap rumahnya Selain itu, ibunya Kak Sela juga sering ketindihan Dan masih banyak banget lah katanya gangguan-gangguan goib Dan saat ditanyain ke orang pinter, katanya Ibunya Kak Sela itu kena guna-guna guys Terus bayinya gimana kak? Bayinya diambil oleh makhluk goib Iya, suruhan orang itu Lah, terus siapa yang ngirim guna-gunanya? Ternyata yang ngirim guna-gunanya adalah tetangganya sendiri Yang iri kepada keluarga Kak Sela Gitu guys ceritanya Akan kugambarkan tentang sebuah cerita Banyak orang yang udah meninggal, ingin hidup kembali Karena ingin melihat saudara, keluarga yang dia sayangi Tapi berbeda dengan Arga Yang rela mati agar cintanya tetap hidup Jadi gini ceritanya Arga adalah seorang lelaki perjaga Yang jatuh hati kepada seorang janda beranak satu Dia bernama Ningsi Udah beberapa kali Arga mengungkapkan perasaannya kepada Ningsi Tapi selalu ditolak Saking bucinnya, Arga terhadap Ningsi Sampai-sampai dia berjanji akan melakukan dan memberikan apapun kemauan Ningsi Dengan syarat cintanya diterima Namun ya tetap aja, Ningsi menolaknya Hingga suatu hari, anaknya Ningsi meninggal karena kecelakaan Di sini, Ningsi sangat sedih Dia berdepresi Di saat kegalauannya itu, Ningsi ingat dengan perkataan Arga Tanpa berpikir panjang, Ningsi datang ke rumah Arga dan menemuinya Sampai di sana, Ningsi bilang dia akan menerima cinta Arga Jika Arga bisa menghidupkan anaknya kembali Tanpa berpikir panjang, Arga pun menyangkupi permintaan Ningsi Keesokan harinya, Arga pergi ke rumah seorang dukun yang terkenal sakti dan mandraguna Setelah Arga menceritakan niatnya, sang dukun pun menyangkupinya Tapi dia memberinya syarat Sang dukun bisa menghidupkan orang yang udah mati Namun, Arga harus menembalkan seseorang yang masih hidup Karena saking cintanya kepada Ningsi Arga pun siap menjadi tumbal untuk menghidupkan mutri kesayangan Ningsi Proses pertukaran nyawa pun dimulai Arga berbaring di sebelah mayat si Adel Sang dukun mulai membakar kemenyan sambil membaca mantra Gak lama kemudian, Arga merasakan sakit yang luar biasa Dia berteriak-teriak, merontah-rontah Dia ngerasa bagian tubuhnya itu ada yang lepas Kemudian, sang dukun menyayat pisau ke tangan Arga Dan meneteskan darah Arga ke mulut si mayat Aneh bin Ajaib, anak kesayangan Ningsi Langsung hidup seperti semula Namun, dengan ingatan dan tatapan yang kosong Di sisi lain, Arga pun langsung meninggal Perjuangan cinta yang luar biasa ya Terima kasih telah menonton!